Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun Anda berada Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menjumpai satu bulan Dimana bulan itu disebut dengan hari raya Bulan kemenangan setelah kita 30 hari melaksanakan ibadah puasa dan tarawih Kemudian kita melewati satu bulan yang disebut bulan sawal atau hari raya Idul Fitri Kenapa disebut Idul Fitri? Karena di bulan itu Idul Fitri adalah Idul Fitro kembali kepada kesucian Dimana Allah janjikan pengampunan seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya Semua dimaafkan oleh Allah Oleh karenanya ada tradisi budaya yang sudah melegenda Dari zaman dahulu kala sampai di zaman sekarang ini melakukan belanja Kata yang kita kenal dengan istilah shopping Shopping menjelang Idul Fitri Shopping dalam hal ini dalam arti yang luas Di antaranya adalah membeli baju yang baru Walaupun ada makolah yang mengatakan Laisal Id liman labisal jadid walakinal id liman to'atuhu tazid Yaitu tidaklah hari raya menggunakan pakaian yang baru Tetapi hari raya ialah bertambahnya ketakwaan atau keto'atan Namun dalam hal ini budaya yang sudah mengakar Di bangsa kita, di negara kita Bukanlah budaya yang keliru Melainkan terdapat kandungan filosofi Dimana setelah kita melewati matrosa Ramadan Kita dimaafkan oleh Allah semua dosa-dosanya Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Seperti halnya bayi yang baru lahir Kemudian mengandung filosofi Tidak hanya jasman yang lahir ke muka bumi Tetapi disertakan dengan menggunakan pakaian yang baru Pakaian yang bersih sebagai perlambang Bahwasannya kita telah lahir kembali Duhiron wabatina Oleh karenanya memang Shopping atau berbelanja menjelangi dulu fitri Tidak ada ancuran di dalam syariat Tidak ada nas-nas yang mendukung kuat Tetapi ulama-ulama kita memperbolehkan Karena memang terkandung filosofi yang baik Tapi yang perlu anda semua garis bawahi Yalah tidak perlu berlebihan Disamping kita membelanjakan hal-hal yang kita pergunakan secara pribadi Alangkah baiknya kita membelajakan saudara-saudara kita yang kurang mampu Kita membelikan baju baru kepada mereka yang kurang mampu Sebab termasuk bagian daripada sodakoh adalah tatfa'ul balak Sodakoh ialah menolak balak Sodakoh menambah persahabatan, menambah persaudaraan Maka saya pribadi menyampaikan kepada anda sekalian Bahwa berbelanja atau shopping menjelang Ramadan Memang tidak ada ancuran agama Tetapi mengandung filosofi yang baik Yaitu tidak hanya dosa yang dimaafkan Lahir kembali Tetapi kita menggunakan pakaian yang baru Untuk menyambut bulan sawal Bulan kemenangan Dimana kita semua berhasil melewati matrosah Ramadan dengan baik Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Memberikan informasi yang barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!